Balada Padang Pasir Jelit 22 Pada mulanya aku hendak langsung pergi, namun aku teringat akan perkataan ligan tentang pemain cuju yang anggun dan tangkas itu, aku benar-benar ingin tahu dan tak bisa menahan diri untuk tak dengan diam-diam menyusup di antara para penonton, aku mencari tempat yang sepi untuk menonton, sebenarnya seberapa anggun dan tangkasnya dia? Ketika aku baru menemukan tempat untuk menonton dan belum sempat memperhatikan lapangan, seseorang berdiri di sisiku, Jenderal Besar Wei memimpin pasukannya dengan amat berdisiplin, kalau melihat keadaan seperti ini ia entah akan menyesalkannya atau tidak Aku menghela nafas, aku sudah berusaha keras menghindarinya, namun masih bertemu juga dengannya, kalau Jenderal Gongsun merasa tak puas pada Jenderal Huo, Anda dapat langsung memberitahunya, tak ada gunanya mengatakannya padaku di sini Gongsun Ao tersenyum hingga matanya menjadi sipit, orang sering berkata, istri yang baik menghindarkan keluarga dari bahaya, walaupun kau hanya seorang perempuan tanpa status di sisi Huo Ku Bing, namun seharusnya, ia hendak terus mengomel, namun, us, bola cuju melayang ke kepalanya, ia cepat-cepat melompat menghindar, lalu menendang bola itu kembali ke lapangan, dan tak sempat mengomel lagi Huo Ku Bing memakai ikat rambut emas dan jubah putih bersulamkan agak bercakar empat yang sedang berenang dari benang emas Sosoknya tinggi dan langsing, sikapnya anggun dan berwibawa, bagai seorang Jenderal Langit, membuat orang yang melihatnya merasa keluar dari dunia yang fana ini, namun begitu melihat wajahnya, ia pun segera kembali ke dunia yang fana Di bibir Huo Ku Bing tergantung seulas senyum nakal, dengan ketolol-tololan ia memandang Gongsun Ao, lalu berseru, Jenderal Gongsun, tadi aku salah tendang, mohon maaf Mohon maaf, gerakanmu lumayan, Ayo ikut turun ke gelanggang Gongsun Ao melambai-lambaikan tangannya, namun seorang usil telah menyeretnya turun ke lapangan Huo Ku Bing berlari ke sisiku, setelah Gongsun Ao berganti pakaian, ia berbisik sambil tersenyum Di ronde ini aku akan seragu dengan Ligan, aku berjanji akan mengalahkan Gongsun Ao sampai bangkrut, setelah itu ia akan kalang kabut mencari Wang untuk membayar kekalahannya, dan tak punya waktu menganggu kita lagi Ligan berlari menghampirinya dan bertepuk tangan dengannya, lalu saling mengadu tinju dengannya Mereka berdua tersenyum penuh arti, sinar mati mereka memandang Gongsun Ao bagai serigala memandang kelinci gemuk Aku mulai mengerti kenapa dua orang yang sifatnya sepertinya bertolak belakang itu ternyata dapat bersahabat Melihat wajah mereka yang saling bersepakat, sepertinya mereka sudah sering melakukan hal semacam ini Ligan tertawa dan berkata, adik ipar yang baik, untung saja kau datang, kalau tidak Si bocah kubing ini tak akan tega menyuruh General Gongsun turun ke gelanggang Wajahku menjadi panas membara, sambil mencibir aku berkata, omong kosong apa itu Ligan membuka sepasang tangannya, dengan wajah tak berdosa ia memandang Hua Kubing dan bertanya, apa aku salah bicara? Sambil tersenyum berseri-seri, Hua Kubing menggeleng, tak salah, perkataanmu sangat benar Aku mengibaskan lengan bajuku, hendak berlalu, namun Hua Kubing cepat-cepat menarikku Aku melihat bahwa pandangan mata para prajurit di panggung semua tertuju pada kami Maka aku segera berhenti, menarik kembali lengan bajuku, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, pergi tendang bola cujumu sana Jangan tarik menarik di sini Hua Kubing cepat-cepat mundur, Ligan menunjuk ke arah Hua Kubing sambil tertawa terbahak-bahak Hua Kubing memandangnya dengan dingin, Ligan pun mengangkat kedua tangannya untuk mengaku bersalah Namun masih tak bisa maahan tawanya, tiba-tiba Hua Kubing mengangkat kakinya dan menendang ke arah Ligan Namun Ligan sepertinya telah bersiap-siap, ia mengagus menghindar, lalu segera berlari menjauh, akan tetapi suara tawanya masih terdengar Setelah Gongsun Ao berganti pakaian, pertandingan pun dimulai, Hua Kubing berpaling ke arahku dan tersenyum, lalu dengan wajah serius, ia berlari ke lapangan Karena ini adalah untuk pertama kalinya aku menonton pertandingan cuju, aku sama sekali tak memahami aturan mainnya, aku tak bisa membedakan permainan yang baik atau yang jelek Siapa yang kalah atau menang, aku lebih tak peduli lagi, aku hanya menatap Hua Kubing tanpa berkedip Ia bagai putra seng bayu, gerakannya gesit dan lincah, tak bisa ditebak, kadang-kadang penuh kekuatan, bagai seekor naga yang sedang berenang, kadang-kadang menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekuatan, angguan bagai burung bangau Jubahnya yang seputih salju melambai-lambai, gesit dan lincah bagai kelinci yang sedang berlari, melayang-layang bagai seorang dewi Seperti sebilah pedang yang luar biasa, ketika menikam bagai kilat, ketika ditarik berkilauan bagai samudera, tak ada yang dapat menangkisnya Sikapnya santai dan bebas, pakaian putihnya sama sekali tak berderbu, namun lawannya sudah berlumuran darah Di bawah sinar mentari yang keemasan, ia begitu tampan sehingga hatiku terkesiap Suara sorak-sorai dari keempat penjuru menghilang dalam telingaku, duniaku sunyi senyap Di tengah kesunyian hanya ada sosoknya yang melayang-layang di tengah angin Saat itu, aku tahu bahwa seumur hidupku, aku selamanya tak akan bisa melupakan apa yang kulihat hari ini Bahkan kalau seluruh rambutku memutih dan mataku menjadi buram, aku akan masih akan dapat mengambarkan setiap gerakannya dengan terperinci Aku tak akan masuk ke kota bersamamu, aku akan masuk dahulu sendirian Huo Kubing berpikir sejenak, lalu berkata, begitu juga baik, saat masuk kota keadaan pasti kacau balau Aku ingin masuk ke istana dan menghadap kaisar dulu Kau akan pulang ke Luoyufang? Aku menghela nafas dan berkata, kalau tak pulang ke Luoyufang, lantas kemana lagi? Hanggu pasti akan memarahiku habis-habisan Huo Kubing tersenyum, seakan menikmati kemalanganku, karena kau bersalah, kau memang sepantasnya dimarahi Tapi kalau kau ingin telingamu tetap tenang selama beberapa hari lagi, tak ada jeleknya Kalau kau langsung pergi ke Wismaku, Paman Cain akan mengurusmu dengan baik Kelak rumahku akan menjadi rumahmu, masa di Cangan ini kau hanya bisa pergi ke Luoyufang? Aku menggeleng-geleng, sekarang saatnya aku harus menghadapi semuanya Aku tak bisa bersembunyi, kalau Hanggu tahu aku pulang ke Cangan tapi tak menemuinya Dosaku akan bertambah berat Huo Kubing tersenyum dan mengangguk, akhirnya Jin Yew yang pemberani pun kembali terlihat Setelah setengah tahun berlalu, Cangan seakan tak berubah sedikitpun Para pejalan kaki berduyun-duyun masuk lewat gerbang kota dan berjalan di jalan yang menuju ke istana Mereka ingin melihat Huo Kubing yang namanya menggetarkan Bang Sek Siong Nu dan berhasil menawan pangeran-pangeran mereka Aku berjalan melawan arus, tubuhku bermandikan keringat, setelah menghabiskan waktu tiga kali lipat dari biasanya, aku pun tiba di Luoyufang Pintu samping setengah terbuka, para penjaga pintu sedang berteduh di bawah bayangan Mereka mengobrol di tepi danau ditemani sepoci teh dingin, santai sekali Ketika aku hendak masuk, mereka berdua segera bangkit Lalu sambil tersenyum berkata, Gong Zi, kalau ada ingin melihat senderatari, mohon masuk dari pintu depan Di sini hanya ada ibu-ibu pengasuh nona-nona itu, ini pintu masuk karyawan kami Sambil tersenyum aku menelengkan kepalaku, masa diriku pun kalian tak kenali Mereka berdua memperhatikanku dengan seksama, lalu berulang kali memberi hormat Kami dengar dari nona-nona di dalam bahwa Fang Zhu pergi untuk mengurus usaha Kami tak menyangka anda adalah Fang Zhu Di taman pohon-pohon liunam pak rimbun, air danau jernih, angin sepoi-sepoi bertiup Tiba-tiba aku merasa sejuk Xinyan sedang menyapu halaman, setelah aku berdiri di sisinya untuk beberapa saat Ia baru tersadar dan mengangkat kepalanya, untuk sesaat ia tertegun Lalu tiba-tiba menjerit, aku melompat karena kaget mendengarnya dan cepat-cepat menutupi telingaku Setelah ia selesai menjerit, aku berkata sembari tersenyum Tak usah menyapu dulu, tolong ambilkan air untukku Aku mau mandi dulu, cuaca hari ini panas Xinyan mengangguk-angguk dengan terpana Sebelum air Xinyan datang, Hong Gu sudah memburu masuk ke taman Sebuah tangannya menempel di pinggangnya Sedangkan tangannya yang lain menunjuk ke hidungku Ia mengoyang-goyangkan jarinya di depan hidungku sambil memarahiku Kau orang yang tak punya hati nurani Kau pantas diiris ribu pisau Xinyan membawakan semangguk sup kacang hijau Dingin untukku, kami sama-sama tak berani berbicara Hanya saling memandang saja, aku mengedipkan mataku kepadanya Untuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya padaku Sambil mendengarkan omelan Hong Gu, aku makan sup kacang hijau Kenapa kau bisa begitu kejam, meninggalkan kami? Wanita-wanita lemah dan tua di rumah hiburan ini tanpa berkata apa-apa Tak memperdulikan apakah kami hidup atau mati Sama sekali tak memperdulikan persahabatan kita di masa lalu selama ini Setiap malam aku berharap, setiap hari Memikirkanmu Aku sudah menghabiskan supku Namun Hong Gu masih mengomel saja Aku mendengarkannya untuk beberapa saat Lalu Tak bisa menahan diri lagi Aku pun tertawa Namun matcha Hong Gu memerah Kau masih bisa tertawa? Aku cepat-cepat menjurah berkali-kali Aku hanya merasa bahwa kau memakiku seperti memaki seorang pacar yang tak setia Hong Gu berpikir sejenak Lalu merasa bahwa aku benar Mau tak mau ia tertawa Namun sebelum tawanya selesai Air matanya telah meleleh Aku segera bangkit dan berkata dengan wajah bersungguh-sungguh Hong Gu, kali ini akulah yang bersalah Hong Gu segera menyekai rematanya dengan sehelai sapu tangan Setelah terdiam untuk beberapa saat Ia berkata Ksiaoyewu, aku tak menyalahkanmu karena kau pergi Di dunia ini tak ada pesta yang tak berakhir Di rumah hiburan ini nona-nona datang dan pergi Kau pun akhirnya pergi Aku pun selalu berharap kau dapat menikah dan punya anak Dan dapat hidup dengan tenang Tapi kau seharusnya tak boleh pergi tanpa berkata apa-apa Dengan hanya meninggalkan sepucuk surat Bertemu muka pun tidak Kau adalah seseorang yang bebas sikapnya Namun aku tak sepertimu Aku melangkah ke depan dan mengenggam tangannya Aku hanya berbuat sesuka hatiku saja tanpa mempertimbangkan perasaanmu Setelah ini aku tak akan melakukannya lagi Maafkan aku sekali ini karena aku masih muda dan tak mengerti apa-apa Halgu memandangku untuk beberapa saat Akhirnya senyum muncul di matanya Sambil meliriku Ia bertanya Kabarnya General Besarhuo hari ini masuk kota Kenapa kau bisa kebetulan ikut pulang bersamanya Aku bagai seorang gadis Yang isi hatinya diketahui oleh seorang petua Aku jengah sekaligus girang Menunduk tanpa berkata apa-apa Hanggu memperhatikan wajahku Lalu menjadi paham Ia mengenggam tanganku dan bertanya dengan girang Kau dan General Huo Kau dan dia benarkah aku tersenyum dan Menarik tanganku Lalu mencari baju ganti Masih diam seribu bahasa Hanggu bertepuk tangan sambil tersenyum Bagus! Bagus! Akhirnya hatiku lega Bagus kau pergi Bagus kau kabur Kali ini meninggalkan rumah Benar-benar baik untukmu Aku mandi di balik sketsel Di luar sketsel Hanggu terus mengoceh Ksiawee U Berkat kau melarikan diri Aku jadi bisa Melihat majikan perusahaan si Tak nyana Ia ternyata anggun bagai pohon kemala Sikap dan caranya berbicara amat lemah lembut Begitu sopan pada orang rendahan Sepertiku Beruk, gayung air di tanganku terjatuh ke lantai Hanggu cepat-cepat bertanya Ada apa? Dengan perlahan aku memungut gayung itu Lalu menciduk air dingin dan mencuci mukaku dengannya Tak ada apa-apa Karena tak hati-hati aku menjatuhkan gayung Untuk apa majikan perusahaan si mencarimu? Hanggu mendengus dan berkata Tentang kau juga Ia menyuruhku menceritakan segala sesuatu yang terjadi sebelum kau pergi secara terperinci Sesuai dengan perintahmu Surat pertama yang kau tinggalkan sudah ku bakar Oleh karenanya aku tak berani memberitahunya tentang surat itu Tapi waktu itu aku sangat marah Aku tak peduli siapa dia Asalkan ia dapat Membawamu pulang agar bisa ku marahi Oleh karenanya aku sengaja memberitahunya bahwa kau meninggalkan sepucuk surat untuk Jenderal Huo Dan bahwa surat itu sudah ku kirim ke Wisma Huo Ia masih perlu bertanya pada orang lain tentang bagaimana aku meninggalkan jangan Karena ia jelas tak punya perasaan Kenapa ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan menunjukkan bahwa ia punya perasaan? Aku kembali menciduk air dingin dan menguyurkannya ke sekujur tubuhku Seakan hendak mencuci bersih begitu banyak masalah Hanggu, beritahu semua orang yang sudah bertemu denganku agar tak memberitahu siapapun bahwa aku sudah pulang Dengan cepat Hanggu mengiakan Baik, beristirahatlah baik-baik beberapa hari ini Tapi setelah selesai beristirahat, sebaiknya kau menemui Nyonya Li untuk berterima kasih Ketika kau pergi, walaupun ia tak muncul secara pribadi Ia sengaja meminta Li Sifu bermain musik di sini Berkat tindakannya itu aku berhasil menghindari banyak masalah Ternyata Nyonya Li adalah orang yang setia Kebanyakan orang berusaha untuk melupakan masa lalu yang kurang gemilang Namun ia selalu ingat persahabatan lama di antara kita Ia tahu dengan jelas bahwa kau telah pergi Namun ia masih mengurusku Aku tertegun, setelah ini setelah ini apa yang harus kulakukan? Karena aku tahu tentang kepedihan masa lalumu dan penderitaanmu Aku tak ingin melukaimu Namun pada akhirnya, bukankah aku harus memilih siapa kawan atau lawan? Aku dan Hanggu mengobrol tentang berbagai hal Waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa Hari sudah malam, setelah menemaniku makan malam dan menyuruhku beristirahat Hanggu segera pergi untuk membereskan pekerjaan yang belum sempat diselesaikannya siang tadi Mungkin karena telah siang malam tinggal bersama Huo Kubing untuk beberapa lama Lalu tiba-tiba sendirian di rumah Aku merasa agak kesepian Berbagai pikiran muncul dalam benaku Karena aku toh tak bisa tidur Diam-diam aku keluar dan pergi ke Wisma Huo Begitu aku melompati tembok Beberapa ekor anjing hitam segera memburu ke arahku dan mengepungku Namun setelah mencium bauku, mereka merasa sudah kenal denganku dan berpencar Dibandingkan dengan jalanan kota Cangan yang ramai, Wisma Huo sangat tenang Kamar Huo Kubing gelap gulita, rupanya ia masih berada di istana Dengan hati-hati aku mendorong pintu dan masuk Kamar itu nampaknya baru saja disapu Asap masih mengepul dari tempat dupa Anggur dalam mangkuk kemala putih masih berembun Aku membuka jendela Angin malam menerpa wajahku Hawa jauh lebih sejuk dibandingkan dengan siang hari Setelah menapta bantal Aku berbaring di depan-depan jendela Sambil makan anggur Aku memandang seng rembulan di angkasa Sampai bulan tergantung di tengah langit Huo Kubing belum pulang juga Aku merasa heran Seharusnya ia tak mungkin masih berada di istana sampai sekarang Apakah ia diundang makan? Atau minum arak oleh orang lain? Tapi dengan wataknya yang seperti itu Siapa yang dapat mengundangnya? Aku tak kuasa menahan rasa lelahku dan jatuh teridur Ketika sedang tidurnya nyak Tiba-tiba aku mendengar suara orang Dan segera menyembunyikan diri Gadis pelayan yang ikut masuk ke kamar bersama Huo Kubing Melihat bahwa lentera belum dinyalakan Ia langsung berlutup minta ampun Lalu berkali-kali bersujud Melihat anggur yang tinggal separuh dan dipan yang berantakan Senyum muncul di wajah Huo Kubing Namun suaranya masih dingin Semua pergi Setelah semua orang pergi Ia berbaring dengan miring di dipan Lalu tertawa dan berkata Semua orang sudah pergi Kau bisa keluar Aku melangkah keluar dari balik sketsel Sambil tersenyum Ia melambaikan tangannya Menyuruhku duduk di sisinya Aku bertanya Kenapa malam sekali? Ia hanya memandangiku tanpa berkata apa-apa Sinar matanya penuh tawa Mula-mula Aku masih dapat menatapnya Namun perlahan-lahan tak sanggup melakukannya lagi Hatiku berdegup makin kencang Aku cepat-cepat berpaling dan melihat keluar jendela Tiba-tiba ia menarikku Aku tak sempat berjaga-jaga dan terjatuh dalam pelukannya Apa yang kau lakukan? Aku menyanggat tubuhku Hendak bangkit Namun ia memelukku erat-erat Berberinglah dengan manis Aku akan bercerita tentang suatu hal padamu Saat berada di istana Karena memikirkanmu Aku tak berani banyak minum arak Setelah keluar istana Aku tak pulang ke rumah Aku pergi ke Luoyufang dan mengelilinginya Ketika melihat lentera di kamarmu tak dinyalakan Dan kau tak ada Aku merasa agak tak senang Setelah itu aku pergi ke Sebuah tempat dan lama duduk di sana Memikirkan berbagai hal yang tidak-tidak Maka aku pulang sangat malam Tapi ternyata aku sendiri yang terlalu curiga Dengan lembut ia membelai rambutku Suaranya amat pelan Aku terlalu angkuh Aku merasa bahwa di dunia ini Hampir tak ada masalah yang tak dapat ku tangani Dan selalu tak pernah mau mengakui kecemasan dalam hatiku Masalah ini sebenarnya dapat tak usah ku beritahukan padamu Namun aku merasa bersalah Seharusnya aku tak terlalu banyak berpikir Maka aku tak ingin menyembunyikannya darimu Berbagai perasaan berkecamuk dalam hatiku Ia berkata bahwa jangan telah melukaiku Tapi apakah ia sendiri pun tak terluka? Ia tak mengatakan apa yang dipikirkannya Namun apakah aku dapat dengan tenang menerima permintaan maafnya? Aku mencium-cium bahunya Lalu memukul tangannya hingga ia melepaskanku Dengan tersenyum namun seakan tak tersenyum Aku pun bertanya Wangi bedak dan gincu begitu menyengat Entah buatan siapa? Karena kau begitu menyukainya Aku akan memakai merah ini Huo Ku Bing segera duduk dengan tegak Lalu cepat-cepat berkata Waktu itu penari di istana terlalu dekat denganku ketika menuang arak Sambil tersenyum lebar Aku berkata Benarkah? Kau bukannya berkata bahwa kau pergi ke suatu tempat dan lama duduk di sana? Huo Ku Bing menyentil dahiku Lalu bertanya sambil tertawa Kau sedang cemburu Iya Aku memelototinya Lalu melengos Ia menarikku ke dalam pelukannya dengan paksa Namun aku berusaha sekuat tenaga mendorongnya pergi Kalau cemburu memangnya kenapa? Kalau di tubuhmu ada wangi bedak orang lain Jangan muncul di hadapanku Ia segera melepaskanku Sinar matanya penuh tawa Masa bodoh Yang penting aku suka Aku mendengus Kau ini sakit Ia menyilangkan kedua tangannya di belakang kepalanya Wajahnya nampak amat puas diri Kalau ini penyakit Aku ingin sakit setiap hari Kalau bertanding adu tebal muka dengannya Aku tak akan menang Lebih baik aku mengacuhkannya saja Ia tersenyum berseri-seri dan berkata Hari ini sudah terlalu malam Besok pagi aku akan mengajakmu ke suatu tempat Aku bangkit Hendak pergi Kalau begitu aku pulang dulu Besok panggil aku Ia cepat-cepat memegang tanganku Tak sampai dua si cin lagi Hari sudah akan terang Untuk apa repot-repot pulang Tidurlah di sini Aku akan memberimu tempat di depan Aku berpikir sejenak Lalu mengangguk Aku selalu merasa bahwa tenagaku kuat Dan hanya perlu sedikit tidur Tapi kalau dibandingkan dengan huo kubing Kekuatanku tak ada artinya Ketika hari masih gelap Ia sudah mengoyang Diriku untuk membangunkanku Aku merasa agak malas dan tak ingin bangun Dengan mengumam aku memohon Kalau melihat sesuatu nanti saja setelah matahari terbit Aku capek sekali Biarkan aku tidur sebentar lagi Di sampingku Ia berulang kali memanggilku Tapi aku terus menyusup kebalik selimut Dan menutupi kepalaku dengannya Dengan bandel aku mencengkeram selimut terat-terat Dan hendak tidur Tak menghiraukan segala suara Untuk beberapa saat ia duduk Tanpa berkata apa-apa Lalu mendadak menarik pintu Hingga terbuka Pelayan Bawa masuk air cuci muka Aku cepat-cepat duduk Sambil menyeringai nakal ia berkata Kau tak takut padaku Tapi takut pada gadis pelayan di rumahku Melihatku memelototinya dengan gusar Ia cepat-cepat tersenyum dan menutup pintu Kau bisa tidur kapan saja Tapi matahari hanya terbit sekali dalam sehari Seluruh lereng gunung itu dipenuhi Nuiyuan yang teng Di tengah sinar mentari pagi yang cemerlang Tercium keharuman yang samar-samar Mengalir di lereng gunung bagai jasper Warna emas dan peak yang sulit dibedakan Menari-nari di tengah kabut pegunungan Di pagi yang sunyi senyap ini Semuanya seindah mimpi Seakan begitu disentuh akan hancur berkeping-keping Saat sang mentari berada di puncak gunung Kabut menghilang dan warna-warna pun menjadi terang Kepingan-kepingan emas mengalir Sinar perak menari-nari dengan ringan Seluruh gunung seakan bertaburkan emas dan perak Indah memukau Tak sia-sia bangun pagi untuk melihatnya Bukan sambil tersenyum Huo Kubing berkata Sambil terpana aku memandang Semua di hadapanku Huo Kubing mengandeng tanganku Lalu berjalan dengan perlahan di bawah sulur-sulur itu Dengan puas diri ia berkata Aku tahu bahwa begitu melihatnya kau akan tercengang Kemarin malam ketika melihatnya sendirian Aku merasa terkejut Ketika mulai menanamnya musim gugur tahun lalu Aku benar-benar tak menyangka bahwa mereka akan menjadi begitu cantik Sejak semula aku sudah sulit mempercayainya Hatiku amat tersentuh Namun aku tersadar Melihat wajahnya Aku sengaja berkata Apa bagusnya? Dan bukankah sendiri yang menanamnya? Namun ia sama sekali tak marah Dan masih dengan puas diri berkata Aku sudah tahu kau akan berkata begitu Maka aku sengaja menyimpan sesuatu untukmu Ia menunjuk ke sepetak tanah kecil di sebelah utara Dan berkata Yang di sebelah sana ku tanam sendiri Lebih dari cukup untuk menghanti kerugianmu Yuanyang Teng sedang tertawari yang di bawah sinar mentari Emas dan perak saling kontras satu sama lain Luar biasa cemerlang Namun tak bisa dibandingkan dengan senyumnya saat ini Yang hangat berseri-seri dan membuat hatiku sama sekali tak berbayang-bayang Sekonyong-konyong, aku menangkupkan sepasang tanganku di sisi mulutku Lalu berteriak keras-keras ke arah lembah Aku sangat bahagia Sangat bahagia Huo kubing tertegun sesaat Lalu senyum memenuhi wajahnya Ia pun berteriak ke arah lembah itu Aku juga sangat bahagia Perkataan sangat bahagia Kami berdua mengema bersama di antara gunung dan lembah Dengan sayut-sayut berpadu dengan harmonis Sambil tertawa ia mengendongku dan berputar-putar di tengah rumpun bunga Aku pun tak bisa menahan tawa Tawa kami bergema di sungai dan melayang-layang di tengah yuanyang teng yang memenuhi seluruh lereng gunung Aku sudah berlutut di lantai selama satu sichen Namun lian masih diang seribu bahasa Aku berpikir bahwa kalau kami berdua sama-sama berkeras hati seperti ini Tak ada gunanya Maka aku bersujud dan berkata Niang-niang Hamba tak tahu hamba dipanggil karena masalah apa Ekspresi dingin di wajah lian menghilang Tak nyana wajahnya nampak sedih Jin iyeu Kenapa bisa seperti ini Ketika orang memberitahuku Bagaimanapun juga aku tak berani mempercayainya Yang kau sukai bukannya majikan perusahaan si Mengjiu Tapi kau sekarang malahan bersama Huo Ku Bing Apakah kau benar-benar ingin menikah dengannya? Maaf, aku, aku, aku hanya bisa berulang kali bersujud Tapi biar bagaimanapun juga, aku tak akan membocorkan identitasmu Aku menganggap diriku tak tahu apa-apa tentang masalah itu Lian tersenyum sinis dan berkata Tapi bagaimana kalau Huo Ku Bing hendak menghalangi Boer? Aku mengangkat kepalaku dan menatapnya Aku tak ingin memanggilmu Niang-niang Lian, aku berharap dapat sekali lagi berbicara padamu sebagai seorang teman Mohon urungkan niatmu untuk merebut kedudukan putra mahkota Kau sudah begitu banyak menderita Apakah kau tega membiarkan putramu menderita seumuh hidupnya? Lian menatapku dengan tajam Aku hanya ingin bertanya padamu Kalau pada suatu hari, Huo Ku Bing hendak mencelakai kami Apakah kau akan membantunya? Dengan tak berdaya aku berkata Asalkan kau tak mencelakai putramah kota Huo Ku Bing tak akan mencelakaimu Tapi aku-aku tak akan membiarkanmu mencelakai Huo Ku Bing Lian menelengkan kepalanya dan tertawa pelan Wajah tersenyumnya cantik jelita Membuat hatiku tergerak Jin Iyeu, kau boleh pergi Setelah ini kita akan berjalan di jalan masing-masing Tapi kau harus mengingat sumpahmu Langit tak pernah lupa Ia punya seseorang yang ingin dilindunginya Aku pun punya seseorang yang ingin kulindungi Akhirnya kami berdua maju selangkah Tanpa berkata apa-apa Aku bersujud padanya Lalu bangkit dan pergi Hanggu menyuruh dapur membuatkan makanan-makanan yang dahulu ku sukai Namun aku sulit menelan makanan-makanan lezat di atas meja itu Hanggu apakah usaha rumah bordil dan pegadaian sudah ditutup? Hanggu menjawab, kau baru berapa hari pulang? Mana bisa begitu cepat? Perlu waktu untuk menjualnya, tapi aku sudah berusaha sebisaku, harganya pun sudah dibicarakan Aku mengangguk dan berkata, setelah ini, suruh nona-nona di rumah hiburan kita untuk menahan diri, dalam bertindak mereka harus hati-hati Mengenai usaha rumah hiburan, aku sudah Merencanakan untuk menjualnya pada suatu perusahaan yang dapat diandalkan Hanggu meletakkan sumpitnya, Jin Yeu, sebenarnya ada apa? Aku benar-benar tak paham, sekarang apa yang kau takuti di jangan ini? Apakah General Besar Huo akan membiarkan orang mengani ayamu? Belum lagi kekuatan keluarga Woi di istana, dan Nyonya Li, mana ada orang yang berani menganggu kita Aku berkata, aku dan Nyonya Li sudah tak akur lagi Aku hanya tahu sedikit tentang siasat yang sedang dijalankannya Walaupun kubing melindungiku, tapi kalau ada sedikitpun kesalahan kita yang diketahui oleh Lian Ia dapat menyalakan api dan mengipasinya, sehingga hal kecil akan menjadi masalah besar Kaisar amat sayang pada Lian, kalau masalah itu diselidiki, mungkin aku dapat bersembunyi, tapi kalian sekarang Lian Bukan Lian sebelum masuk istana dahulu, sekarang ia tak segan mencabut nyawa orang Aku mengingat percakapan tentang Luoyufang di markas tentara yang diam-diam ku dengar itu Hanggu, Luoyufang kelihatannya sukses, namun sebenarnya kita telah menyinggung banyak bangsawan dan orang berpengaruh Namun karena perlindungan sengnyonya di istana belakang, orang-orang itu terpaksa menahan amarah mereka Kalau Lian mulai melawan kita dan memanfaatkan kemarahan orang-orang ini Jangan-jangan nona-nona di rumah hiburan kita akan berada dalam kesulitan Sekarang aku ingin langsung menutup rumah hiburan kita Akan tetapi nona-nona kita adalah yatim piatu yang tak punya tempat bersandar Kalau kita tak mengaturnya dengan baik, bagaimana mereka dapat hidup? Hanggu nampak tertegun, kenapa bisa sampai begini? Aku menggeleng-geleng, lalu berkata sambil tersenyum pahit Rencana manusia tak bisa mengalahkan rencana langit Bagaimanapun juga tak pernah terpikir olahku bahwa akan ada suatu hari seperti ini Begitu Yinzhi Xie mendengar kabar bahwa Raja Hun Xie dan Raja Xiu itu bermaksud untuk menyerah pada dinasti Han Ia segera mengiring utusan untuk mengubah pikiran mereka Raja Xiu itu mendengarkan nasihat utusan itu dan mengurungkan niatnya untuk menyerah Ia bertengkar dengan Raja Hun Xie sehingga mereka berdua menjadi bermusuhan Di tengah kekacauan itu, Raja Hun Xie membunuh Raja Xiu itu sehingga pasukan Raja Xiu itu memberontak Selain itu, utusan Yinzhi Xie sengaja menghasut pasukan Raja Hun Xie sehingga mereka berkelahi di antara mereka sendiri Pasukan Xiongnu yang ingin berdamai dan yang ingin terus berperang saling berhadapan Pertempuran sengit dapat terjadi sewaktu-waktu Kabar itu didengar oleh pasukan Hon yang masih berada di perjalanan Zaoponu dan yang lainnya mengusulkan untuk menunggu di seberang Sungai Kuning sampai mereka saling membunuh Lalu mengambil kesempatan untuk menumpas mereka Dengan demikian, mereka akan dapat menghancurkan kekuatan kedua Raja Xiongnu itu tanpa mengorbankan pasukan Han, namun Huo Ku Bing menolak Kher yang paling aman itu dan berkata Kaisar selalu memperlakukan orang Hau yang menyerah dengan murah hati dan memberi mereka hadiah yang melimpah Dengan menggunakan kelembutan dan kekerasan menaklukan berbagai negeri Kali ini Raja Hun Xie hendak menyerah pada dinasti Han dengan tulus Kalau kita membiarkannya mati, setelah ini orang yang hendak menyerah akan ditertawakan orang Tanpa menghiraukan nasihat para jenderal lain, ia berkeras membawa 10.000 pasukan menyeberangi Sungai Kuning Lalu masuk ke markas Xiongnu yang dijaga banyak orang Dengan 10.000 prajurit pemberani itu, Huo Ku Bing mengamuk di antara 40.000 prajurit di markas Xiongnu Sekali lagi, ia menang melawan musuh yang jauh lebih banyak Dan sekali lagi meraih kemenangan yang sepertinya tak mungkin diraih Dalam hati bangsa Xiongnu, Huo Ku Bing berubah menjadi seorang dewa perang yang tak terkalahkan Banyak sekali orang Xiongnu amat takut padanya Sehingga begitu mendengar nama Huo Ku Bing, mereka langsung lari tunggang-langgang Setelah menyelamatkan Raja Hun Xie, dengan tangan besi, Huo Ku Bing minta Raja Hun Xie agar menghukum mati 8.000 prajurit Xiongnu yang ingin terus berperang Darah segar tertumpah, kepala menggelinding, ditambah dengan perintah Raja Hun Xie, akhirnya seluruh pasukan Xiongnu pun meletakkan senjata mereka Huo Ku Bing mengirim pasukan untuk mengawal Raja Hun Xie dan membawa keluarga Raja Xiu Tu ke Chang'an Akan tetapi ia sendiri tetap menunggu perintah Liu Che, setelah selesai Mengatur 40.000 prajurit Xiongnu yang menyerah, ia baru kembali ke Chang'an Liu Che memberi hadiah pada Raja Hun Xie dan para panglimanya dengan murah hati, membiarkan mereka menikmati segala yang terbaik di Chang'an Ia menempatkan prajurit Xiongnu yang menyerah di Long Xie dan empat prefektur lain untuk menjaga perbatasan, serta membangun tembok pertahanan dari Kilian San sampai Yan Xie Di bekas garnison pasukan Raja Hun Xie dan Xiu Tu, ia mendirikan prefektur Wu E dan Zhang Ye, bersama Jiu Kwan dan Dun Huang, mereka menjadi salah satu dari empat prefektur di Xiu Sekarang seluruh kekuatan Xiongnu di sekitar Sungai Kuning dan Gurung Gobi Selatan telah musnah, dengan demikian ia telah selangkah lebih maju dalam mengucilkan Xiongnu dan sekaligus membuka jalan ke negara-negara Xiu Kali ini, Li Uche sangat menghargai jasa Huo Ku Bing, ketika Huo Ku Bing pulang ke Chang'an, Li Uche menyambutnya secara pribadi dan menghadiahkan 1.700 keluarga dekotasi kepadanya Secara keseluruhan, Huo Ku Bing berkuasa atas 11.600 keluarga, melebih General Besar Wei King, ia pun menjadi orang yang paling terhormat di istana Musim gugur telah tiba, namun hawa panas tak berkurang, dengan lesu aku berbaring di dipan, aku memejamkan mataku sambil sesekali mengipasi diriku dengan sebuah kipas bulat berhiaskan gambar wanita cantik Seseorang duduk di sisiku, namun aku tetap memejamkan mataku, tak memperdulikannya, ia membungkuk, handak menciumku, namun kipasku menghalanginya sehingga ia malahan mencium wanita cantik di kipasku itu Dengan setengah kesal setengah tak berdaya, orang itu memandangku Aku berbalik dan bertanya sambil mempermainkan kipas itu, apakah ia lebih cantik dariku? Sambil tersenyum, Huo Kubing berkata, aku tak tahu ia cantik atau tidak, tapi ia benar-benar lebih tahu diri dibandingkan dirimu Sudah berhari-hari tak bertemu tapi memeluk saja tak bisa Aku mendengus, lalu menutupi wajahku dengan kipas, tak menghiraukannya Ia bertanya di telingaku, ada apa? Kenapa kau lesu begini? Aku menghela nafas dengan pelan dan berkata, aku sedang pura-pura jadi ibu rumah tangga yang bosan dan kesal, masa kau tak tahu Jangan tidur, tiduran didipan, semakin lama berbaring kau akan semakin malas, temani aku berjalan-jalan Sambil tersenyum, ia merampas kipas itu dan membuangnya, lalu menarikku hingga bangkit, kepandainmu berbohong semakin lama semakin tinggi Begitu kembali ke Chang'an aku mendengar dari Paman Chen bahwa Luoyufang sepertinya sedang dengan cepat menjual usaha-usahanya Aku tak tahu apa yang kau pikirkan, tapi sepertinya kau menimpakan segala kesalahan ke kepalaku Sejak kembali ke Chang'an, karena hatiku cemas, kecuali ketika diundang lian ke istana, aku terus tinggal di rumah Saat ini aku juga tak terlalu ingin berjalan-jalan, namun melihat wajah Woku Bing yang bersemangat, aku tak ingin mengecewakannya Maka aku pun menyemangati diriku sendiri dan pergi menemaninya berjalan-jalan Kami berdua duduk di ruangan pribadi di Yipin Ju yang menghadap ke jendela, dengan ditemani sepoci teh hijau dan beberapa piring makanan kecil Kami mengobrol dengan suara pelan, sambil tersenyum ia bercerita kenapa kota Jiukuan dinamai Jiukuan Kaisar menghadiahkan seguchi arak, namun karena saat itu banyak orang, tak cukup untuk dibagikan Maka ia menuang arak itu ke metu air sehingga semua orang sama-sama dapat meminumnya Oleh karenanya metu air itu dinamai Jiukuan, dan nama Hong itu pun menggantikan nama Xiongnu metu air itu Sambil tersenyum aku bertanya, apakah airnya benar-benar berasa arak? Huo Ku Bing menghirup seteguk teh, lalu berkata sambil menyengir, arak yang dihadiahkan Kaisar masa arak biasa Semua orang mengatakan bahwa mereka dapat merasakan wangi arak, maka airnya tentu memang berasa arak Ia mengangsurkan tangannya untuk membersihkan remah-remah kue di bibirku Di rumah makan itu ada orang lain, dengan jengah aku melengos menghindar, lalu membersihkannya dengan jariku sendiri Ia belum sempat menyentuh wajahku, namun sambil tersenyum, ia memakai kesempatan itu untuk mengenggam tanganku Aku berusaha menariknya, namun tak berhasil, maka aku hanya dapat mencibir ke arah dirinya Huo Ku Bing tertawa pelan, pandangan matanya selembut air, namun air mukanya tiba-tiba berubah Walaupun masih tersenyum, senyumnya seakan membeku Aku mengikuti arah pandangan matanya, berpaling untuk melihat ke depan Hatiku bagai diremas keras-keras, terasa pedih, otaku kosong melompong, tubuhku terpaku di tempat Wajah Jiu Yee Pucatpasi, pandangan matanya terpaku pada tanganku dan tangan Huo Ku Bing yang saling mengenggam Ia sukar mempercayai pandangan matanya Hatiku galau, tanpa sadar, aku hendak menarik tanganku, namun Huo Ku Bing mengenggamnya erat-erat Sama sekali tak mengendurkan pegangannya, bagai borgol besi, seakan menembus dagingku Hatiku yang pedih gemetar namun pikiranku terang-benderang, aku membiarkan Huo Ku Bing mengenggam tanganku, duduk tak bergeming Si Feng memandang Jiu Yee, lalu memandangku, Yeu Jie Jie, kau kapan kau kembali ke Chang'an? Apakah kau tahu bahwa Jiu Yee kata orang kau ada di Chang'an, kami semua tak berberani Percaya bahwa kau dan, walaupun suara Jiu Yee pelan, namun ia memotong perkataan si Feng dengan tegas, aku senang kau baik-baik saja Di wajahnya samar-samar nampas seulas senyum hambar, melihatnya hatiku penuh kepedihan Aku memaksa diriku untuk berbicara, seakan tak ada apa-apa, aku sudah membuatmu khawatir saja Sambil tersenyum Huo Ku Bing berkata, bagaimana kalau saudara mengduduk bersama kami, untuk minum teh bersama Jiu Yee hendak menolak, namun Tian Chao dengan amat cepat berkata, baik Wajah si Feng nampak tak senang, dengan marah ia menatapku, lalu menatap Huo Ku Bing untuk menunjukkan kemarahannya Wajah Jiu Yee masih pucat pasi, namun sikapnya sudah kembali seperti biasanya Sambil tersenyum, ia saling bersulang dengan Huo Ku Bing dengan cawan teh, lalu dengan ramah dan angguan berbicara dengannya mengenai hal-hal yang tak ada hubungannya Hanya saja, begitu pandangan matanya melihatku, ia langsung mengalihkannya, sama sekali tak mau melihatku Aku terus menunduk tanpa berkata apa-apa, memandang ketikar bambu di bawah lututku, selama itu, Huo Ku Bing terus mengenggam tanganku Dadaku dingin bagai es sekaligus panas bagai bara, aku pun berkata pada Huo Ku Bing, ayo pulang Huo Ku Bing menatapku Di matanya nampak rasa pedih dan simpati, ia melepaskan tanganku dan mengangguk dengan perlahan Jin Yee U, kebetulan sekali, aku memang akan menemuimu beberapa hari lagi Li Guangli dan beberapa putra keluarga terpandang changan yang pemalas masuk ke dalam ruangan itu Setelah memberi salam padaku, ia memandang Huo Ku Bing, pemuda-pemuda yang datang bersamanya segera berhenti bercanda dan berebutan memberi hormat pada Huo Ku Bing Namun Li Guangli sama sekali tak menghiraukannya, dan malahan bersikap angkuh, sambil menjura, ia berkata, General Besar Huo, tak nyana Anda juga kebetulan berada di sini Huo Ku Bing memandang ke depan, seakan tak melihatnya dan tak mendengarnya Aku tersenyum dan berkata, aku sedang akan pulang, kalau ada apa-apa, cari aku di rumah Sambil masih tersenyum, Li Guangli melirik ke arahku, aku tak paham maksud senyumannya itu Kenapa ia mengigit bibirnya, agak jengah, tak ada apa-apa, beberapa hari lagi kau juga akan tahu Dengan dingin Huo Ku Bing menatap Li Guangli, Li Guangli gemetar, dengan cemas ia menghindari pandangan matanya Namun ia segera memberanikan diri dan balas menatap Huo Ku Bing Akan tetapi, ternyata Huo Ku Bing sudah tak memandang ke arahnya lagi Pandangan matanya menatapku, memberi isyarat untuk pergi Keberanian Li Guangli sia-sia, wajahnya nampak murka, namun ketika menatapku, ia nampak puas diri Li Guangli adalah seseorang yang tak dapat menyembunyikan perasaannya, sinar matanya sangat aneh Namun karena lian, aku tak berani tak menghiraukannya, maka aku berusaha memancingnya Kakak kedua, sikapmu biasanya selalu terus terang, kenapa hari ini kau malu-malu begini? Caramu berbicara lebih malu-malu dari seorang gadis yang akan naik tandu pernikahan Para pemuda di sampingnya hendak tertawa, tapi cepat-cepat menahannya, wajah Li Guangli memerah Ia berseru, bukannya aku tak mau bilang, tapi kata adik aku tak boleh bicara dulu Hatiku makin cemas, namun aku tersenyum dan berkata, kalau niang-niang menyuruhmu, tentu saja kau harus mendengarkannya Karena kau tak berani bicara, aku tak akan memaksamu Setelah selesai berbicara aku hendak langsung pergi Kata siapa aku tak berani Li Guangli berjalan ke sisiku Ia bimbang sesaat, tak berani memandangku Melengos memandang ke arah lain, lalu mengumam Kata adik ia hendak mohon kaisar menganugerahkan pernikahan kepadaku Hendak menikahkan kau denganku Tangan Ji Uye yang sejak tadi sedang menghirup teh dengan tenang, seakan sama sekali tak memperhatikan kami, bergetar, cawan tehnya pun terjatuh ke lantai, ia berpaling memandang Li Guangli Huo Ku Bing seakan mendengar suatu perkataan yang paling tak masuk akal yang pernah didengarnya, setelah tertegun sejenak, ia tertawa terbahak-bahak Wajah Li Guangli nampak cemas, dengan ceria menghindari pandangan matu Ji Uye Melihat reaksi Huo Ku Bing, ekspresi wajahnya nampak makin rumit Si Feng tertegun sejenak, lalu memakinya, kau ini pungguk merindukan bulan Kejadian itu benar-benar tak terduga, aku berdiri di tempat dengan tertegun, dengan cepat aku memikirkan apa yang harusku perbuat Setelah mendengar makian si Feng, aku baru tersadar dan memarahinya dengan tegas, Ksiao Feng, cepat minta maaf Aku tak pernah berkata dengan kasar pada Ksiao Feng sebelumnya, ini adalah untuk pertama kalinya aku Menegurnya dengan keras, ia memandangku dengan sinar matu, terluka Ji Uye tersenyum hambar, lalu dengan lemah lembut berkata, kalau melakukan kesalahan memang harus minta maaf Tapi Ksiao Feng tak melakukan kesalahan, untuk apa minta maaf Huo Ku Bing mengangguk, dengan dingin dia berkata, perkataanmu itu cocok dengan pikiranku Tak nyana, mereka berdua sepakat, aku tak berani banyak bicara lagi, dan hanya dapat bangkit dari kursi untuk menghormat pada Li Guangli Dengan wajah jengah, ia menatap Ji Uye dan Huo Ku Bing dengan penuh kebencian, lalu mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar Aku menghentakan kakiku, lalu berkata pada Huo Ku Bing, hati Li Guangli tak buruk, kalau aku memohon padanya dengan baik-baik, ia sendiri pasti tak akan menyetujuinya Sekarang kau justru membuatnya ingin melakukannya demi kehormatan dirinya Wajah Huo Ku Bing nampak penuh sikap menghina, ia mendengus dengan dingin, mohon padanya dengan baik-baik Kalau kau tak ada di sini, sudah ku cabut kepalanya Dengan tak berdaya aku menghela nafas, Huo Ku Bing menariku keluar, sekarang aku akan pergi mencari kaisar untuk menjelaskan masalah ini Nyonya Li apa, hah? Karena tergesa-gesa, aku sama sekali tak berani menoleh, namun aku tahu bahwa sepasang metu itu tentunya terpaku pada diriku Karena perhatianku teralih, kakiku tersandung ambang pintu yang tak tinggi, Huo Ku Bing segera memayangku, ia Berpaling dan saling beradu pandang dengan jiu yee, dingin dan hangat, keduanya sama sekali tak menghindari pandangan mata lawan, di sekeliling mereka lelatu seakan meledak-ledak Aku cepat-cepat memaksa diriku tersenyum, lalu keluar dari Yipin Chu sambil mencengkeram lengan Huo Ku Bing Ketika kami baru masuk ke istana dan belum bertemu kaisar, seorang gayang wanita setengah bayas segera menghalangi kami, ia menghormat kepada Huo Ku Bing Wajah Huo Ku Bing yang merasa kesal dan ingin cepat-cepat bertemu kaisar menjadi legat, ia menghindar ke samping dan hanya menerima separuh penghormatan itu Kepada ku ia berkata, ini dayang-dayang pendamping Permaisuri, waktu kecil aku memanggilnya Bibiun, tapi entah kenapa, sekarang ia tak memperbolahkanku memanggilnya Bibi, setelah ini kau harus membantuku memanggilnya Bibi Aku cepat-cepat memberi hormat, Bibiun Bibiun menerima separuh penghormatanku, lalu tersenyum dan berkata, kau YUR Ketika Jenderal Huo dan Permaisuri terakhir kali membicarakanmu seharian, aku ingin berjumpa denganmu Wajah Huo Ku Bing menjadi dingin, Bibiun mengandeng tanganku, bagaimana kalau kita menemui Permaisuri dahulu Permaisuri juga ingin menemuimu Aku memandang Huo Ku Bing, ketika melihatnya tak menentangnya, aku pun mengangguk Dinding batu, pagar bambu, bunga-bunga seruni musim gugur mekar dengan semarak, putih dan kuning, memenuhi taman dan aula dengan keharuman mereka Angin timur berhembus dan membuat kelopak-kelopak bunga yang telah gugur berterbangan dan menari-nari Mentari yang sedang terbenam menyinari bunga dan manusia di taman itu, sehingga manusia nampak lebih cemerlang dari bunga seruni Mau tak mau kami memperlambat langkah kami, dengan suara pelan Bibiun berkata, niang-niang Tanpa menunggu kami menghormat Permaisuri wei menunjuk tikar-tikar bambu di samping rumpun bunga seruni, duduklah Permaisuri wei duduk di hadapan kami, memperhatikanku dengan seksama, lalu menghela nafas dengan pelan, mengikuti Ku Bing tentu menyusahkanmu Huo Ku Bing berkata, aku tak akan menyusahkannya Di bibir Permaisuri nampak seulas senyum yang seakan ada dan tiada, Kaisar belum menyetujui pernikahan Li Guangli Huo Ku Bing tersenyum dan berkata, aku akan berterima kasih pada Kaisar Walaupun aku belum sempat membicarakan masalah pernikahan dengan Kaisar, tapi yang mulia sudah tahu tentang perasaanku pada Jin Yeu Bertahun-tahun yang lalu ia pernah menggodaku, kalau aku sendiri tak bisa mendapatkan Jin Yeu, ia akan membantuku merebutnya Di metu seng Permaisuri nampak rasa simpati, yang mulia hendak menganugerahkan pernikahan padamu, tapi, tapi bukan Jin Yeu Huo Ku Bing tiba-tiba bangkit, kecuali Jin Yeu, aku tak menginginkan siapapun Permaisuri Wai berkata, maksud Kaisar, kau dapat menikahi Jin Yeu sebagai selir, tapi kau sama sekali tak bisa menjadikannya istri sah Di langit, lembayung senja memerah, sepasang burung layang-layang terbang berputar-putar, bayang-bayang mereka jatuh di atas tikar yang berwarna kuning muda Aku menunduk dan dengan tertegun menghitung helai-helai bambu yang saling bersilangan, satu, dua, lima aku menghitung sampai di mana Aku kembali menghitung, satu, tiga, dua Huo Ku Bing menariku, hendak pergi, namun seng Permaisuri berkata dengan pelan Ku Bing, masalah ini lebih rumit dari medan perang, kau tak dapat membunuh musuh hanya dengan mengayunkan golokmu saja Kalau kau bertindak dengan gegabah, apakah kau tak takut akan mencelakai Jin Yeu? Huo Ku Bing yang baru berdiri kembali duduk, apa maksud Kaisar? Seng Permaisuri berkata, kenapa Kaisar memberimu kedudukan penting? Dalam beberapa pertempuran ini, ia selalu memberimu pasukan terbaik dan setelah kau berjasa ia memberimu hadiah besar, sehingga dalam dua tahun yang pendek, kedudukanmu sudah hampir menyamai pamanmu Huo Ku Bing dalam seribu bahasa Liu Che sangat takut Wei King akan memonopoli kekuatan militer, ia selalu berusaha memecah kekuasaan militer Wei King, akan tetapi general yang baik sukar dicari, orang biasa mana bisa mengatasi Wei King? Kemunculan Huo Ku Bing memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu, watak Huo Ku Bing pun kebetulan berbeda dengan Wei King, dan justru cocok dengan watak Liu Che Oleh karenanya, Liu Che sengaja memupuk kekuatan militer Huo Ku Bing untuk melawan kekuatan pengikut Wei King, dengan demikian kekuasaan militer akan sedikit demi sedikit terbelah menjadi dua, sekaligus membuat Wei King dan Huo Ku Bing semakin saling menjauhi Dengan perlahan permaisuri Wei melambaikan lengan bajunya, menyapu beberapa kuntum bunga yang luruh disampingkin di atas meja, Kaisar hendak memilih seorang putri untuk dinikahkan denganmu Bertahun-tahun yang silam, untuk melawan kekuatan keluarga Deo dan Wang di istana, Liu Che menempatkan Wei King di posisi penting dan sengaja memupuk kekuatannya Akan tetapi, setelah keluarga Deo dan Wang runtuh, kekuatan militer Wei King semakin besar, reputasinya semakin lama semakin tinggi, dan segalanya pun berubah dengan hampir tak kelihatan Kenapa Wei King menikahi seorang putri yang usianya jauh lebih tua dari dirinya? Sebab yang sesungguhnya dari tindakannya ini membuat orang menduga-duga Bertahun-tahun kemudian, Huo Ku Bing pun harus menikahi seorang putri Mentari terbenam, setengah angkasa dipenuhi lembayung merah, beberapa ekor angsa liar terbang pergi, kami bertiga di angsa ribu bahasa Huo Ku Bing menengadah, memandang angsa-angsa liar yang terbang di angkasa, belajar dari kesalahan paman Aku telah berusaha sebisanya untuk bertindak dengan hati-hati, tapi masih, ia berpaling ke arahku dan tersenyum dengan hangat Kecuali dirimu, aku tak mau menikahi siapapun juga, tak peduli apakah dia putri babi atau ibu babi Permaisuri Wei mengerutkan dahinya, namun tak berkata apa-apa Setelah menghormat pada Permaisuri Wei, Huo Ku Bing mengandeng tanganku dan melangkah keluar Permaisuri Wei menghela nafas dengan pelan, namun tak banyak bicara lagi, ia pun menunduk dan memetikin Dentang dentingkin berkumandang naik turun tanpa henti bagai angin, bertiup dengan sendong memenuhi aula itu Ketika aku memandang keluar, di bawah sinar mentari yang sedang terbenam, beberapa kuntum bunga luruh, masih terbawa tiupan angin Sinar rembulan yang dingin, malam gelap gulita yang pekat, cahaya beberapa ekor kunang-kunang yang kehijauan berkelap gelip di kejauhan Daun-daun kering berguguran, kadang-kadang tanpa suara, kadang-kadang bergemerisik Hatiku bagai malam ini, gelap gulita, beberapa titik cahaya itu bagaimana dapat menerangi masa depanku Aku berdiri sambil termenung untuk beberapa lama, lalu mendadak mengejar kunang-kunang itu, lengan bajuku yang berwarna-warni melayang dengan cepat, suara angin berdesir Namun begitu aku mengenggam kunang-kunang yang ringkih itu, aku segera kehilangan tenaga dan melepaskan mereka Y. U. R. Suara itu lembut dan pelan, seakan takut Memecahkan kesunyian malam, hatiku terkesiap, aku segera berhenti bergerak, namun tak kuasa berpaling Untuk apa ia datang? Dahulu entah sudah berapa kali aku berharap suatu hari akan dapat mendengar suaranya di taman ini Namun saat itu sudah terlalu lama berlalu, setelah berulang kali bersedih, aku telah melupakannya Namun tak nyana suara ini sekarang terdengar di belakangku Untuk apa kau datang? Y. U. R. Aku, maaf Sambil bertumpu pada tongkat, J. U. Y. E. berjalan ke depanku Aku, hendak mohon kau memaafkanku, apakah kau dapat memberiku satu kesempatan lagi? Hatiku terguncang, dengan tak percaya aku menatapnya, apa katamu? Aku tak paham Dahinya berkerut penuh duka Namun api berkobar-kobar di matanya, membakar hatiku hingga terasa pedih Aku salah telah menganggap diriku tahu segalanya Aku tak pernah memberitahukan isi hatiku padamu Aku menganggap diriku telah Mengambil keputusan yang terbaik untuk kita berdua Tapi aku tak pernah bertanya padamu Apakah pilihanku benar? Apakah itu yang kau inginkan? Y. U. R. Aku menyukaimu, di hatiku selalu ada dirimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!